Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Mari kita mengasah kembali Kecerdasan visual partial kita ya teman-teman Karena bermain bridge ini Dapat mengasah itu ya teman-teman Kemampuan dalam mengingat Hubungan antara objek dan ruang Nah kita membayangkan sekarang Sesuatu yang kita bayangkan disini teman-teman adalah Meja Oke ya teman-teman Kita akan Berkreativitas pada lego Dan membuat Meja Apa itu namanya Meja dengan investigasi ya teman-teman Atau mungkin meja biasa saja ya teman-teman Nah Jadi mari kita melatih logika berpikir kita Dalam ketelitian kita Oke mari kita membuat Lego kita Yang pertama ini ya teman-teman Balok dengan 1, 2, 3, 4 Nah 4 4 kali 3 ya teman-teman 4 kali 3 Oke yang berikutnya adalah Ada gelas dari Lego nya Yang berikutnya Adalah ini ya teman-teman Berikutnya Adalah ini Nah ini ya teman-teman Bahan-bahan yang diperlukan Berikutnya ada ini Jangan lupa Jangan lupa Perkalian berapa yang diperlukan Berikutnya adalah ini Dan yang berikutnya adalah ini Berikutnya adalah ini Dan yang terakhir adalah ini Nah oke teman-teman sekalian Mari kita rakit perlahan ya teman-teman sekalian Mari Pertama-tama mungkin kita akan menaruh Ini disini Kita taruh secara pelan Eh Bujuan disini enggak ya Taruh disitu Taruh disitu enggak ya Bener enggak sih Yang kedua disini Nah setelah itu Teman-teman sekalian Mari kita taruh disini Kita taruh disini secara perlahan Nah Sudah seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi mirip Di meja enggak teman-teman Menurut kalian Kita Meningkatkan kemampuan analisa Masalah kita ya teman-teman Dengan problem solving Karena menurut saya Mampu meningkatkan kemampuan problem solving Dan sikap pantang menyerah Kita Nah ada kalanya Bentuk bangunan yang dibuat Ini memang belum simetris Belum stabil Dan kurang kekoh Nah disini kita punya kesempatan Belajar menganalisa Kekurangan karya kita Oke teman-teman Part berikutnya Kita taruh ini Berikutnya kita taruh ini Jadi penyangganya ya teman-teman Seperti yang kita tahu Bangku itu Memerlukan penyangga ya teman-teman Nah Yang berikutnya adalah Gelasnya Gelas untuk minum ketika Dikawaran Seperti yang kita tahu ya teman-teman Kalau tidak ngopi Kita Kan sangat kurang Ketika kita membaca buku ya Enggak teman-teman Nah yang berikutnya adalah ini Nah ini hanya Apa Imajinasi ya teman-teman Anak-anak pasti sangat Menyukai imajinasi Oke Kita pasang perlahan Nah oke Sudah jadi ya teman-teman Meja investigasinya Oke Mungkin hanya itu Pada video kali ini teman-teman Nah kita bisa lihat Meja investigasinya disini Kita juga bisa Biar imajinasi Apa yang bisa ditaruh disini itu Terserah ya teman-teman Apakah itu bisa berbentuk senjata Atau mungkin yang lain Ya teman-teman Dan Misalkan saja senjata ini ya teman-teman Misalkan saja senjata ini ya teman-teman Saya taruh Eh tapi kurang nyambung sih Kurang nyambung sih Kalau ini Ditar sini Kurang nyambung Nah Bisa juga enggak sih Nah Bisa juga disini ya teman-teman Oke mungkin hanya itu pada video kali ini Terima kasih telah menonton Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton